Selama jadi TNI, prajurit, pernah pengalaman perang di mana aja? Posisi saya dioper di perhutanan, di medan pertempuran, di medan atau di pelimping dari kawasan negeri, di Malaysia. Oh, di Malaysia? Malaysia sampai ke Arab Saudi. Oke, selamat siang Pak Komandan. Siang, dari kawasan hotel, dari kawasan negeri, ngomongin dari udara. Iya. Siap. Ini kan saya baru ketemu nih, baru benar. Pak Komandan ini namanya siapa? Oh, dikatakan di Komandan Kasubangu, buah namanya di luar ini, yang asli di Laikonggea. Oh, dari mana? Langgonggea. Oh, dari Langgonggea. Pernama dari kundisi dari kami, dari Yogyakarta. Kalau tugas di mana? Waktu dulu dari kami, dari Hinawa. Hinawa. Kala Hitam. Oh, di Kala Hitam. Iya. Dari tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1495, 6. Kapemer dan Bokobari. Komandan nih, selama jadi TNI, prajurit, pernah pengalaman perang di mana aja? Posisi saya dioper di perhutanan, di medan pertempuran, di medan atau di kelimping dari kawasan negeri, Malaysia. Oh, di Malaysia. Malaysia sampai ke Arab Saudi. Arab Saudi. Berarti pernah perang di Malaysia juga? Iya. Arab Saudi juga? Iya. Tapi dan sebetulnya untuk menjalankan tenang. Oh, betul. Untuk penegaraan dan sosial, kami mencitrakan nama baik, mencari pangkat dan kehidupan. Itu pengalaman apa aja tuh yang di Malaysia perang? Pernah terkembak? Atau pernah di Sandra? Atau pernah di mana? Karena dasar kita, sebelum kita maknakan orang pemimpin di sini nggak ada, kita maknakan jadi kita orang mencari orang tenang dan kejiwaan, jangan sampai ada peruntuhan di negara kita. Oh, iya. Yang kepentingan keuntuhan dan kebangsaan, kami satu teguh, jangan sampai ada kancuran di antara pertimbangannya bendera. Marah putih? Pernah ditembak nggak di Malaysia? Pernah pengalaman hidup ditembak, tapi keidang melawan dan kondisinya kami lagi tenang. Kalau di Arab, pernah ditembak nggak? Pernah diruntukan, tapi bisa menanangkan dan sosial dalam kami untuk menjalankan identitas perkataan. Oh, gitu ya. Kalau terjun payung, pernah? Pernah pengalaman waktu hidup, waktu kita WPP dan kawasan pengen membantu di kawasan T, ini lagi latihan. Terjun? Iya. Dari atas ke bawah? Ini kalau ini senjata ini apa namanya? Kalau dikatakan kami dari langsung reformasi, dayasan dan apapun kami berikan, gambaran yang kita difundisikan dari gambaran sebelum ada peperangan, dengan polisi saya di pegangan granat. Ini apa namanya jenisnya? Senjata apa? Ini akademik. Akademik. Rakitan mana? Rakitan dari Indonesia. Oh, Indonesia. Oh, ini bagus ya. Bagus ya, karena ada asal untuk diberikan perjuangan bikin sendiri dan maknanya. Kalau pas di Arab, perangnya bawa ini? Enggak. Oh, enggak. Senjata apa? Ya, ada di Arab, di kondisinya ada di kooperasi juga. Ada di kooperasi ya. Jadi senjatanya disediain dari kooperasi Arab? Ya, dari sekutunya. Oh, sekutunya. Ya, 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 mantap. Sekarang ini jabatannya apa? Jabatan saya seorang idalnya, isilahnya dari DPRD. Oh, dari DPRD. Ya, supaya tenang dan jiwa jangan sampai ada pegempuran ke pusisi asramanya. Pusisi, ya. Sebelum kita memahenakan dulu pegempuran ke sana, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik saya dilapang saja. Dilapang saja? Ya. Tugas di Malaysia, waktu perang di Malaysia berapa lama? Udah mungkin udah menjampai lama lah, Pak. Oh, lama. Iya, kemungkinan dari saya karena dasar kondisinya sampai kadang-kadang ingatan. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang kondisinya dipegang orang, nyawanya, satu tegunya. Kalau di Arab, ingat nggak berapa lama perang di Arab? Ya, dari Arab mungkin sampai ke situasi, lebih kalau ada ratusan dari EPRD waktu sekolahnya. Oh, gitu. EPRD. Di Arab pernah ketemu sama Raja Salman nggak? Raja Salman ya mungkin Raja yang mana ya? Raja Arab? Raja Arab. Raja Arab mungkin dari kawasan Josbus. Oh, gitu. Iya. Dari apa? Josbus. Josbus. Ketemu sama Josbus? Ya, mungkin kemungkinan saya, bapaknya, anaknya. Oh, anaknya ketemu? Iya, mantap, mantap. Jadi, Pak Komandan itu sekarang mendedikasikan hidupnya untuk NKRI. Nah, di dasar kondisinya berkibarnya bendera merah putih, bersih, dan negaraannya untuk merah keberanian, hati tegur, dan kebangsaan di kebangsa Indonesia tanah airnya. Kami tidak berbuat salah, yang penting kita mahna dan perjuangannya sekolah, keringatan, serang punya wawasan sama sedepannya. Tidak ada untuk mengakui seseorang TNT atau kepolisiannya. Di dasaran kami pengen tenang dan ke tanah air kita di negeri kita. Nih, tadinya gini, Pak Komandan. Iya, Pak. Kan Pak Komandan itu kan bertempurnya udah malang melintang. Iya. Malaysia, Arab, ada lagi nggak luar negeri yang lainnya? Ada, dari Koman atau di mana. Ya, karena disurutukan dari Indonesia di pertengahan. Oh, di sana. Ya, mungkin perbantukan ada yang pelindungan dari sini ke sana, ada di jahati orang-orang tertentu yang di... Sering ya, dikirim ke luar negeri ya? Sering dikirim ke luar negeri. Karena itu dasarnya. Kadang-kadang pengen mengunggah haji atau bagaimanapun, kita pun harus dimahakan di Auri. Oh, di Auri. Oke, nah, ini nih, Pak Komandan kan, ini kan jenis apa tadi namanya? Cicat apa? Aka. Aka, jenis Aka nih. Bisa nggak, Pak Komandan, kalau misalkan cara menembak yang baik itu seperti apa sih? Ininya? Oh, posisi saya nggak bisa dimahakan secara langsung. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus, harus, pas perangnya aja. Oh, pas gitu ya. Iya. Perangnya aja. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Badi saya membayangkan. Oh, membayangkan. Lagut hal orang yang diselit. Oh, iya, iya. Nanti bisa mengikut bicaranya. Oh, iya, iya. Paling saya, eh, ya, berbagi pengalaman ya, berarti Pak Komandan itu sering, apa, sering. Malang melintang. Malang melintang lah ya perangnya. Nah, ini ada security nih. Security juga ingin security dari sini. Iya, Pak. Ah, ingin apa sih, berbagi pengalaman dengan Pak Komandan gitu. Jadi, buat pengamanan di daerahnya supaya kuat juga. Apa sih tipsnya supaya melawan-melawan penjahat, melawan-melawan apa, supaya jangan takut gimana? Oh, kondisinya karena dasarnya kalau security mungkin ada dasarnya. Oh, ada dasarnya. Dan mungkin satu tubuhnya. Oh, gitu. Nggak bisa dengan demahnya dari TNI-nya. Dari TNI, nggak bisa, iya. Ada dasar dari aslaman nggak ada security. Oh, gitu. Siap, siap, siap. Ini senjata ini jarak tempuh tembaknya berapa meter? Berapa kilo? Tidak ditentukan karena... Oh, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, iya. Nggak bisa. Karena dasar kita punya kemungkinan ada alarm yang besar disambungkan dengan TNI dan TNI. Satu tepunya. Komandan pernah perang naik tank wajah? Nah, mungkin sudah pengalaman. Sudah pengalaman. Nah, kalau kita berkataan bohong, ya lebih baik kumputan saja. Sudah di... Pas tugas di mana tuh naik tank wajah? Kalau kita mungkin di Jakarta dulu. Dulu, ya. Tapi hanya maknanya untuk... Hanya secara awas, sekedar dasari saja. Ya, bisa menembak karena resumisinya lagi latihan. Siap. Hanya melancarkan... Oh, gerakan... Gerakan... Apa? TNI. Iya. Tadi, Malaysia. Iya. Arab. Terus, apa lagi? Dari Malaysia dan Arab kembali di... Poman. Poman. Iya. Pernah tugas ke sana. Terus, oh... Timur Tengah itu ada yang dulu itu yang... Israel. Pernah nggak ke sana? Pernah, nggak lama. Tapi dalam satu sekutunya. Oh, dan sekutunya. Dan Indonesia dan Bukar Negeri. Dari Indonesia, nih, dikirim ke sana, ke luar negeri. Naik apa? Mungkinan bisa-bisa jadi pelaut atau dari pesawat. Oh, pelaut. Berarti jalur laut, ya. Atau jalur udara. Iya. Naik apa tuh pesawatnya kalau jalur udara? Kapal jet atau... Oh, jet. Kalau berkumpulan. Itu kan di pesawat itu kapal jet, nih? Suka ada pramugari? Iya. Cantik-cantik nggak? Kalau masalah itu, ya, mungkin pribadinya. Oh, pribadinya. Itu kan bukan hal saya. Oh, gitu. Mencari perempuan dulu. Oh, iya. Tapi ada pramugarinya? Memang ada. Ada. Iya. Enakan mana naik pesawat udara? Mana enak kalau perjuangan tidak. Oh, iya. Nah, kalau enak CVN-nya makan tenang dan perjuangan. Oh, iya. Siap. Kalau misalkan diberangkat ini dari Indonesia ke luar negeri, enakan lewat laut atau lewat udara? Enakan, tenang, dan ada makna sampai ke 4 posisi. Oh, gitu. Ya, siap, siap, siap. Tidak ada terjadi hal yang tidak diberikan. Bisa kita tenang di kawasan sana, mungkin makan enak. Siap. Makan enak, ya. Siap. Makan enak, tidur enak. Siap. Nah, ini nih, Pak Satpam, apa yang mau ditanyain? Pengalaman apa? Pengalaman apa? Pengalaman, pengen berpagi. Kalau misalkan, Pak Komandan, sering perang, diperang. Nah, di situ kan, kita coba lecet-lecet atau apa. Apa tuh tipsnya? Supaya jangan sampai lecet-lecet. Oh, pengen tinggal lecet-lecet? Ya. Kemungkinan ada pengobatan lebih dulu dan ke rumah sakit atau diperangkan dengan kondisinya? Supaya tip dulu. Iya. Pakatnya disembuhin dulu. Itu pernah, kan tadi pernah ketembak. Iya. Apaan dulu? Apa? Apaan dulu? Iya. Pernah ketembak gak? Oh, iya. Mana? Berlombang-lombang. Berlombang? Mana? Bagaimana? Bagaimana? Dada. Dada. Pernah ketembak itu? Sampai kepala. Oh, kepala. Iya. Itu ketembak. Pengalaman dulu. Pengalaman dulu. Iya. Tapi sembuh? Ya, alhamdulillah karena ada kondisi dari TMI bagian PMI. Oh, dari PMI ya. Ditolong ya. Iya. Itu kesel enggak pas ketembak? Kalau kita udah nasibnya. Oh, udah nasib. Iya. Udah kotak-kotak dari perjuangan. Hidup dan matinya udah takdirnya. Siap. Terus? Untuk membela ya. Iya. Untuk membela NKRI ya. Terus sekarang nih. Kan itu dibawa senjata APK. Ada lagi gak bawa senjata yang lain gak? Ada. Dua. Apa? Iya. Ya biasa dari kawasan ini. Kawasan ini juga. Dari senjata pistol juga ya. Pumasi. Kalau yang itu apa isinya geranak atau apa itu yang di sini? Oh, yang ini. Bionet. Perlambangan kita lambang pemburu. Kalau lambang pemburu. Bisa sangkar si Gai. Tiga. Amanan tapi. Kalau kita laparkan maknanya. Bisa kita maknanya. Cari apapun kita. Kerjanya. Iya. Ya jadi berlogo. Berlogo ya? Iya. Siap, siap, siap. Nih Pak Komandan. Pesan apa sih yang mau disampaikan kepada pemuda-pemuda kita. Supaya terus semangat menjaga kesatuan NKRI ini. Pesannya apa? Kalau kita bersemangat dan jiwanya. Kalau kita apapun yang mengetahkan sekolahnya gambaran dan kuliah. Dari kuliahan sampai ke dosen punya wawasan kerjana hukum. Bapak bisa kita punya pendidikan. Kita juga ke polisian atau TNI. Pernah berperang naik kuda enggak? Naik kuda enggak? Kuda. Oh kuda. Pernah pengalaman hidup waktu kita bersantri. Oh bersantri. Iya. Pas dulu bersantri naik kuda. Iya. Mantap. Tapi kalau perang belum pernah? Belum pernah. Pakai kuda? Iya. Karena dulu pengalaman memang iya ada dari peran nabinya. Dari zaman dulu ya peran. Iya. Dimudahkan kembali. Kena satu tegunya. Karena menguatin dan kemasyarakatannya hidup manusia. Pertamanya. Iya. Dari vokal Muhammad. Iya. Terutama ke muda ya. Dari uang 2.000 atau 5.000 sampai gambaran. Oke. Nah kalau perang itu kan suka di hutan. Di hutan. Belantara gitu. Iya. Kan kalau tentara itu kan TNI itu enggak bawa makanan tuh. Kadang habis. Nah suka makan apa aja kalau lapar. Kalau kita kan namanya pemburu. Buru apapun kalau kita lapar. Pemburu apapun. Binatang apapun. Membawakan waktu pertama ada di jangkauan dari Yayasan. Yang tersebut dibantukan. Bisa makan dan dijangkau dan dipirimkan. Dunatan pernah makan apa aja? Pemburu apa aja? Ya kemungkinan ada di hewan atau di mana ya. Mungkin ya karena dasar. Apa? Bahwa hutan atau di mana kan. Ya namanya dijangkauan apa. Hewannya yang suka diburu apa? Ya. Ular. Ikan. Dari ikan dulu. Ikan. Iya. Ular. Ular kadang-kadang. Ular kadang-kadang makan juga kalau di hutan. Terus apa lagi ya? Ganggarangan. Tahu ganggarangan. Ya mungkin kemungkinan tidak semuanya mencapai sifat. Oh tidak semuanya. Berarti yang aman-aman aja ya. Binatang yang aman-aman aja yang dimakan. Masih bukan boro-boro mikirin makan. Oh boro mikirin makan. Jadi kesibukannya apa? Pengen tenang aja. Oh pengen tenang aja. Sampai ke citra. Wah. Kita pengen citra pengen ada. Dan logo di mana sembunyi. Petah-petah. Oh gitu ya. Berpetah-petah dan garis dengan citra. Iya. Siap-siap. Ada lagi enggak Bang Choro? Saya pengen nanya. Kalau kita perah kan. Kita tuh di laut. Nah di laut jatuhnya. Semarut di laut. Kalau pengen di laut didasari dengan perahu dulu dan mencari ikan mungkin. Itu ya. Nah dari ekonomi dulu mungkin bisa menjangkau. Bisa uang makan. Dari kondisi kita dari ke lautan sampai ke kondisi kepasaran. Kalau peran di laut gitu ya. Tapi renang bisa? Ya mungkin harus dijangkau dan kalau kita tenggelam. Oh kalau tenggelam baru renang ya. Tapi bisa ya. Bisa insya Allah. Insya Allah ya bisa ya. Ya menjanjikan dan kehidupan pengalaman. Berarti Pak Komandan ini pengalaman sekarangnya banyak ya. Kemungkinan di kondisi pas dikumpulkan dan nyatanya. Kalau kita nggak nyata. Olehnya ucapan doang. Karena kemungkinan memasukin jiwanya. Belum tentu kita. Memahkan dan kegiatan. Oke. Oke. Pak Komandan. Terima kasih ya sharingnya. Jadi sekarang saya tahu nih. Komandan itu pernah tugas di mana aja. Pernah perangnya. Ya di mana aja. Itu pesan dan uninya. Saya mengerti. Bang Coro nih. Udah puas kan ya. Puas banget. Udah puas ya. Udah sharing sama Pak Komandan ya. Iya. Nah. Satu kali lagi nih. Satu kali lagi. Bang Coro ada lagi nggak sebelum saya tutup? Apa tuh? Pertanyaannya. Cukup sekian. Terima kasih lah. Cukup aja. Oke. Nanti. Ini. Dipamanukan Pak Komandan. Iya. Dipamanukan. Nah nanti. Tahap kedua. Insya Allah. Nanti kita. Kita sharing lagi ya. Kita sharing lagi nih. Nah. Sekarang kan. Kita udah tahu nih. Jenis senjatanya. Yang dipakai senjata ini ya. Senjata akar rakitan. Indonesia ya. Indonesia. Oke. Baik. Guys. Sementara. Sharing atau kewancara dengan Pak Komandan ini. Pak Komandan. Siapa tadi lupa saya? Wahyudin namanya. Langsung dari dulunya. Mereka nama saya. Belar nama saya. Jani. Jani. Iya. Pak Jani ya. Iya. Dengan Pak Jani. Nama aslinya Pak Wahyudin. Iya. Waktu itu kita berjadikan dari Marinir. Kita. Oh dari Marinir itu. Din Wahyudin. Jadi saya enaknya panggilnya apa? Iya. Terserah. Oh terserah. Terserah. Banyak di personil. Kami pun ada banyak nama. Oke. Dari Lakmana maupun dari istri. Iya. Oke. Saya panggil Pak Komandan aja ya. Oke Pak Komandan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup NKRI. Hidup NKRI dari kawasan Indonesia di kawasan ini. Tapi tercinta. 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 Tercinta.